Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Motobikers Topik video kali ini adalah membahas tentang box shot yang menjadi andalan di pasaran saat ini Tiga box ini akan saya ulas atau review bahkan bisa dibandingkan satu sama lainnya Dan box ini menjadi favorit karena harganya terjangkau Ketiga ini di bawah 1 juta rupiah Oke kita mulai saja Kita mulai dari paling kiri yaitu kodenya SH39 harganya 900 ribu rupiah Yang kedua yang di tengah SH40 harganya 975 ribu rupiah Yang di kanan SH42 harganya 695 ribu rupiah Nah jadi teman-teman Anda bisa melihat sendiri ukurannya masing-masing SH39 artinya 39 liter SH40 kapasitasnya maksimum 40 liter Sedangkan SH42 maksimum 42 liter Jadi di antara ketiga ini yang paling besar adalah SH42 Secara logika SH42 ini harusnya harganya lebih mahal Tetapi terbalik harganya bahkan lebih murah Yaitu 695 ribu rupiah Perlu teman-teman ketahui bahwa saya mengulas tentang box shot ini adalah tentang kebutuhan Jadi video ini dibuat bagi mereka yang betul-betul membutuhkan box motor Dimana sebagai pengendara motor kita perlu untuk menyimpan barang-barang yang penting Atau barang berhaga ke dalam sebuah tempat yang paling aman Nah salah satu alternatif yang paling aman adalah menyimpan barang berhaga di dalam box Apalagi saat ini di musim hujan kita membutuhkan tempat yang tahan air Jangan sampai bocor kemudian barang-barang kita rusak kena air Nah saya disini hanya memberikan edukasi bahwa menggunakan box itu sangat penting Untuk keamanan kenyamatan dalam kita berkendara sepeda motor Perlu diketahui teman-teman bahwa base plate atau tatakan yang digunakan Dan untuk ketiga box ini adalah sama Ya sama modelnya Bisa digunakan untuk ketiga box ini karena sifatnya adalah compatible Compatible untuk ketiga box Teman-teman kita langsung coba aja atau kita aplikasikan ketiga box ini Sehingga teman-teman bisa mendapatkan bahan referensi Yang mana yang lebih baik dipilih Kita coba langsung di motor ini Ya yang pertama box SH39 sudah terpasang di motor Suzuki Bandit ya Teman-teman bisa melihat sendiri kondisinya SH39 ini Bagaimana penampakan atau modelnya Ini semua model bentuk tergantung selera Sekali lagi selera Namun yang paling penting adalah harga Sesuai dengan budget ataupun anggaran Oke kita buka dan kita lihat isinya bisa mod apa aja Kita buka Wow isinya di dalam ada helm half face dan juga jacket hujan Apalagi selain itu Untuk box ini tidak bisa sekaligus jacket, helm maupun laptop Jadi Anda harus pilih antara laptop atau helm ya Jadi kalau Anda berkendara tentu helm dipakai Sedangkan laptop kita simpan di sini Oke bagaimana dia tersimpan kita lihat Ini kita tidurkan di bawah ya teman-teman Dan ini bisa di atasnya begitu ya Oke setelah itu kita tutup Berikutnya teman-teman adalah SH40 Ini penampakannya terpasang di motor Suzuki Bandit ya Sekarang kita buka isinya Ya ini dia bisa memuat satu helm half face Berikut dengan jacket hujan Bagaimana dengan laptop Tentu saja helm half face ini harus diangkat lebih dulu Ya ini dia laptop dengan jacket hujan Kita coba atau kita masukkan di box SH40 Laptopnya adalah ukuran 14 inci Kita tidurkan saja teman-teman ya Nah begitu langsung saja Dan di sini masih ada rongga atau ruangan yang bisa diisi Berikut di sini masih ada Dan di sini juga masih ada Jadi masih muat barang-barang yang lainnya Kita tutup ya teman-teman Oke Oke Selanjutnya kita pasang SH42 Jadi teman-teman lihat dulu bentuknya agak pipih ya Apakah helm half face ini masuk di dalam Kita lihat saja Kita buka Kita angkat Wow ternyata helm half face muat di SH42 Ditambah dengan jacket hujan Masih ada rongga di sini teman-teman Ini juga masih ada rongga di sini ya Jadi bisa muat banyak Bagaimana dengan laptop Tentunya helm ini harus diangkat dulu Tentunya helm ini harus diangkat dulu Tampak di sini laptop 14 inci Berikut dengan jacket hujan Sudah siap dimuat di dalam box SH42 Langsung saja kita rebahkan laptop ini Blah Dan masih ada rongga di sini Masih ada rongga di sini Tentunya ada rongga yang luas di sini Rekan-rekan atau teman-teman bisa memuat barang-barang berharga yang lainnya Oke kita tutup saja Praktis teman-teman Ya Ya Oke itu dia Baik teman-teman barangkali ada yang bertanya Bagaimana soal kualitas dari ketiganya Oke Ini saya sebut saja Ketiga box ini SH39 SH40 Maupun SH42 Yang terpasang di motor Suzuki Bandit Bahwa ketiganya adalah kelas medium Dengan rentang harga Antara Rp600.000 sampai Rp1.000.000 Ya Rp600.000 sampai Rp1.000.000 Namun Di sini yang paling Yang paling ekonomis adalah SH42 Yang ini Yang sudah terpasang Dengan harga Rp695.000 Bicara harga Tentunya ada harga Ada kualitas Ya Kalau kita bandingkan dengan SH39 Kita lihat di sini G-MIC nya juga lumayan ya Di sini ada variasi Warna silver nya Belum lagi ini Warna hitamnya Belum lagi stiker saatnya Shotnya Ya lebih keren ya Demikian juga SH40 Modelnya agak kotak Kemudian pakai Warna silver Di sini kaca ya Kaca Mika Dan juga tentu bentuknya Yang lebih klasik Atau kotak Ya Sedangkan Kalau kita lihat SH42 Tentunya ini Memang bentuk-bentuk Yang ekonomis ya Bisa dipakai Buat pekerjaan Sehari-hari Nah teman-teman Harga terjangkau Rp695.000 Yang gak salah juga Dengan modelnya Nah Oke teman-teman Begitu saja Sekali lagi Untuk harga SH39 Yang paling kiri ini Adalah Rp900.000 Sedangkan yang SH40 ini Seharga Rp975.000 Dan SH42 Yang sudah terpasang Di motor Harganya Adalah Rp695.000 Rp695.000 Akhir kata Bagi teman-teman Yang membutuhkan Informasi tambahan Atau Butuh Tanya-jawab Diskusi Silahkan kontak Di nomor Whatsapp Yang ada di bawah ini Bagi mereka Yang ingin melihat Produk-produk Yang lainnya Bisa melihat Daftar harganya Juga di Tokopedia Dotcom Garis miring Media SL1 Oke teman-teman Sampai jumpa Di video berikutnya Salam hormat Dari Stephen Langitan Di video berikutnya Sampai jumpa Dari Podcast